Assalamualaikum petani nusantara, kembali lagi bersama kami di kebun organik Ciparai Tanggal 9 Juli 2021, kita akan update perkembangan kebun dan aktivitas yang dilakukan pada hari ini Saat ini 4 beden di plot 1 sudah diolah dan ditutup dengan terpal Penutupan terpal ini berfungsi untuk fermentasi nanah dan membunuh benih rumput yang tertinggal Sehingga nanti ketika ditanami tidak ada gulma yang tumbuh Lalu di sebelah sini, di bedeng dekat rumah semai, hari ini kami tanami kacang dan bayam sambu Untuk tempat kompos saat ini juga sudah diberi naungan atap petal Di sebelah sini nantinya tempat berdirinya saung Kemarin rumputnya mulai ditebas dan rumput ini kita manfaatkan untuk membuat pupuk dan pengisian diopori Sedangkan di plot 2, sudah ada 1 bedeng yang juga baru diolah Untuk perlakuan di plot 2 ini berbeda dengan plot 1 Kita mengolah per 4 meter bedeng Tiap 4 meter bedeng ini akan ditanami dengan tanaman yang berbeda Untuk pengolahan lahannya adalah Yang pertama dibuat bedeng dengan lebar 120 cm Lalu dibuat diopori dengan kedalaman setengah meter Bedeng digemburkan dengan garpu panjang Lalu menebar kompos di permukaan bedeng Setelah bedeng diratakan kami menebar benih di area tersebut Ini adalah bedeng bayam yang kami tebar beberapa hari yang lalu Bayam itu ya Bayam yang langsung sebar Saya kira gak keluar kan Kelihatan putih gitu kan Sore hari tak lupa kami menyeram bedeng yang sudah dikebar benih ini Demikian video yang bisa kami buat Jika video ini bermanfaat Share kepada teman anda yang lain Kirimkan kritik dan saran di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!